Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Kisah wafatnya Ibunda Nabi Isa AS Yaitu Mariam binti Imron Diceritakan dalam kitab Durotun Nasihin Oleh Usman Al-Khaybawi Kisah ini dapat memberikan motivasi kepada kita Umat Muslim untuk selalu menjaga ketakwaan kita Kepada Allah SWT Karena dunia ini hanyalah kenikmatan sesaat Semoga saat waktunya tiba Dimana kita menghadap ilahi Dalam keadaan yang khusnul khatima Amin ya rabbal alamin Lantas, bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya Silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini Sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim Diriwayatkan dari wahab bin Munabih Dari neneknya Idris Ia berkata Telah saya dapatkan di sebagian kitab Bahwa Nabi Isa AS Berkata kepada ibunya Dunia ini hanya sementara Sedangkan akhirat itu kekal Untuk itu Marilah kita berangkat ke sebuah bukit di Lebanon Untuk beribadah kepada Allah Dengan puasa di siang hari Dan sholat di malam hari Perbekalan sudah tersedia di sana Berupa daun-daun untuk makanan Dan air hujan untuk minumannya Alkisah Mereka berangkat dan menetap cukup lama di bukit itu Pada suatu hari Nabi Isa AS pergi menuruni jurang Untuk mengambil dedaunan Guna dijadikan sebagai makanan Pada saat berbuka puasa Pada saat itu Malaikat maut datang menemui ibunya Setelah mengucapkan salam Sang malaikat berkata Hai Mariam yang tekun berpuasa di siang hari Dan beribadah di malam hari Sebenarnya kamu ini siapa? Tanya Mariam Sekujur tubuhku bergetar Mendengar suaramu dan pikiranku meracau Karena wibawamu Lanjut Ibu Nabi Isa ini Aku ini yang tidak punya kasihan Terhadap anak karena kecilnya Tidak hormat pada yang besar Karena dewasanya Aku lah yang bertugas mencabut nyawa Jawab malaikat maut Malaikat maut Apakah kedatanganmu kepada ku Hanya berkunjung Atau hendak mencabut nyawaku? Tanya Mariam Siapkah dirimu menghadapi maut? Tanya malaikat maut Maukah kamu memberi tempo sebentar saja? Aku sedang menanti kedatangan kekasih dan buah hatiku Permata dan penawar kegelisahan hatiku Pinta Mariam Semuanya bukan aku yang menentukan Aku hanya seorang hamba Allah yang diberi tugas Demi Allah Aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun Tanpa seizin Tuhanku Aku tidak akan menunda sedetik pun Untuk mencabut nyawamu di tempat ini Kata malaikat maut Menegaskah Malaikat maut Kamu telah dipercaya mengemban tugas Sekarang laksanakanlah tugasmu itu Sahut Mariam Malaikat maut pun kemudian mencabut nyawa Mariam Nabi Isa AS datang terlambat ke tempat ibunya Hingga masuk akhir waktu isya Ia datang menaiki bukit dan membawa dedaunan Dan kubis di tangannya Beliau tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal Ketika melewati mihrob ibunya Dan memandang ibunya yang tegak di mihrobnya Beliau mengira bahwa ibunya tengah menyelesaikan sholat fardunya Setelah itu Beliau matakan apa yang dibawanya Dan kemudian tegak beribadah hingga tengah malam Seusai beribadah Beliau memandangi ibunya dan memanggilnya Dengan suara yang penuh kasih dari lubuk hati yang khusyuk Salam sejahtera mudah-mudahan tetaplah untuk bunda Waktu kini telah malam Sekarang tibalah saatnya berbuka bagi yang berpuasa Serta tiba pula saatnya untuk beribadah Kenapa ibu berdiam diri tanpa melakukan semua itu Begitu cara Nabi Isa menyapa ibunya Setelah sekian lama menunggu Dan tidak ada reaksi dari sang ibu Nabi Isa AS pun kembali Memang tidur itu nikmat Kata Nabi Isa AS Kemudian kembali menghadap kemihrobnya Tanpa sedikitpun makanan yang masuk ke dalam perutnya malam itu Sampai sepertiga malam Dengan menunjukkan rasa hormat kepada ibunya Beliau pun memanggil lagi ibunya Dengan suara yang penuh kasih Salam sejahtera tetaplah kepada bunda Namun ibunya tak bereaksi sedikitpun Nabi Isa AS kemudian menghadap lagi kemihrobnya Hingga terbit fajar Kemudian beliau letakkan pipinya pada pipi dan mulut ibunya Beliau pun memanggil seraya menangis Salam sejahtera tetap terhatur untuk bunda Waktu malam telah lewat Kini waktu siang menghampiri kita untuk melaksanakan ibadah sholat Kepada Tuhan yang maha pempura Melihat kejadian itu, para malaikat dan jin menangis Bukit-bukit di sekitarnya bergema Melihat hal itu, Allah lalu menguji para malaikat Mengapa kalian menangis? Tanya Allah Ya Allah, engkau maha mengetahui Jawab para malaikat Kemudian Allah berfirman Sungguh aku maha mengetahui, lagi maha penyayang Tiba-tiba ada suara Isa, angkatlah kepalamu Ibumu sekarang telah wafat dan Allah memberimu pahala yang besar Nabi Isa AS pun mengangkat kepalanya Sambil menangis terisak Siapakah yang menyertai ku pada saat sunyi dan sendirian? Siapakah yang menghiburku di perantauan ini? Siapa pula yang membantuku dalam beribadah? Kata Isa ketika itu Kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada Bukit untuk menasihatinya Isa, apa yang kamu risaukah? Tidak inginkah kamu jika Allah yang akan menjadi penghiburmu? Kemudian beliau pun turun dari Bukit menuju sebuah perkampungan Bani Israel Sesudah menyampaikan salam, beliau menjumpai mereka Siapa kampung ini? Wajahmu begitu bersinar sehingga menerangi rumah-rumah kami Tanya Bani Israel pada Nabi Isa Aku adalah Ruh Allah Aku ini Nabi Isa AS Ibu Ndaku telah wafat dalam perantauan Sudilah kiranya kalian mengurus jenazahnya Memandikan, menghafani dan menguburkannya Jawab Nabi Isa AS Sambil meminta bantuan pengurus jenazah Bunda Maryam pada Bani Israel Maaf, ya Ruh Allah Bukit itu banyak sekali dihuni oleh ular besar dan ular kecil Bahkan selama 300 tahun Leluhur kami tidak berani menjamahnya Kata mereka Meski dengan kecewa Beliau pun kembali menaiki bukit itu Pada saat itulah beliau bertemu dengan dua orang pemuda yang baik Beliau mengecapkan salam dan kedua pemuda itu pun Menjawab salamnya Hai pemuda Ibu kuwafat di perantauan Aku mohon bantuan kalian untuk mengurus jenazahnya Pintah Nabi Isa Kenalkan aku ini adalah Malaikat Jibril Dan ini adalah Malaikat Mikail Ini obat tubuh dan kain kafan dari Tuhanmu Ketahuilah pada saat itu bidadari dari syurga yang cantik-cantik Sedang memandikan dan membukus jenazah ibumu dengan kain kafan ini Lalu, Jibril lah yang menggali kuburnya di atas bukit itu Mereka menguburkannya setelah menyeloti dan menghormatinya Kemudian Nabi Isa AS berkata Ya Allah, hanya engkau yang melihat posisiku dan mendengar keluhku Tiada sedikitpun urusanku yang tersembunyi darimu Ibundaku telah wafat dan tidak ada menyaksikan wafatnya Untuk itu, izinkanlah dia berbicara kepadaku Setelah itu, datanglah Wahyu yang mengizinkan dia berbicara dengan ibunya Beliau berdiri tegak di makam ibunya Seraya berbicara dengan prihatin Salam sejahtera tetap teratur kepada ibunda Sapa Nabi Isa? Lalu, terdengarlah suara dari dalam kubur Kekasihku, duhai buah hatiku Bunda, apa yang bunda peroleh di tempat pembaringan dan tempat kembali itu? Bagaimana pula bunda menghadap Tuhan? Tanya Nabi Isa AS kepada ibundanya Aku memperoleh tempat pembaringan dan tempat kembali terbaik Aku mendapat ridha Allah dalam menghadapnya Jawab ibunya Bunda, bagaimana dengan rasa sakit saat maut menjemput? Tanya Nabi Isa AS menyempatkan diri Demi Allah yang telah mengutusmu sebagai nabi yang membawa kebenaran Sampai saat ini rasa pedihnya maut masih belum hilang dari kerongkongan Kehebatan malaikat maut pun belum lenyap dari pandangan mataku Untuk itu, aturkan salam sejahteramu untukku hingga hari kiamat Tutur ibundanya Sahabat muslim, demikianlah detik-detik wafatnya ibunda Nabi Isa AS Yaitu Maryam binti Imran Subhanallah, begitu mulianya ibunda Maryam Ia wafat dalam keadaan husnul khatimah Dan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya tempat di alam kuburnya Namun, ia tetap masih merasakan rasa sakitnya sekaratul maut Semoga kita selalu menjaga semua amal ibadah kita Untuk bekal di akhirat gelap Amin ya rabbal alamin Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!